Halo, ini Bu Ceni, saya mau mengucap terima kasih ya untuk birthday businessnya, saya apa, I really appreciate, saya mau ceritain sedikit beberapa the fact you don't know about me, gitu lah. Mula-mula gue mau ceritain, waktu gue lahir katanya ya, Maret 27, besarnya gue tuh seperti botol Markisa ya, kayak botol ini, so gue harus masuk di inkubator selama 30 hari, karena gue terlalu kecil ya, itu yang pertama yang kau harus tau. Yang kedua, katanya nih, apa, nama gue harusnya ya, Ismail, ceritanya gimana tuh nama gue bisa jadi Ismail ya, ceritanya gini, gue tuh lahir pas waktu hari pasca, jadi waktu gue lahir ya, pas lonceng gereja bunyi, tang gitu, gue lahir, tidak ada suster karena semua orang ke gereja gitu ya. Jadi bapak gue pikir, ini anak gue lahir waktu pasca, mau diserahin ke Tuhan gitu ya, tapi karena bapak gue baru orang Kristen pertama, dia pikir mau namain anaknya, anaknya, anaknya Abraham, tapi karena pengetahuan kitabnya kurang, dikira anak Abraham itu, dia pikir tanya catatan sipil, Pak, anak gue mau, saya mau namain pak, namanya bapak, anaknya siapa? Ismail katanya ya, ternyata kan Ismail ya, terus orang catatan sipil tanya, loh anak bapak kok Ismail, memangnya bapak Muslim? Bukan pak, saya Kristen, kalau gitu anaknya Ismail, akhirnya jadi nama gue Ismail gitu ya, di arkite kelahiran gue, itu that's the fact number two. The fact number three, waktu gue kecil itu, gue, I like to tell the story, karena waktu itu gue dititipin di nenek gue ya, di ujung pandang, Jadi gue tidak ada, gue tidak ada apa, tidak ada yang, tidak ada yang ceritakan saya mengenai, mengenai apa, waktu dongengin, waktu malam, atau apa, jadi tiap malam seharus dongengin diri saya sendiri ya, caranya gini, gue tutupin telinga gue dengan bantal gitu ya, tiap malam, terus gue mulai dongeng tuh, ya gue cerita satu hari, ada apa, begitu gitu. So, I try myself to tell the story to myself, gitu ya, aku ceritain mengenai dongengin ke diri gue sendiri tiap malam, gitu. So, itu pertama, jadi gue, itu that's the fact number three, embarrassing ya, but keempat, the fact number empat, yaitu bahwa gue, gue suka gambar, ya, Waktu gue gambar-gambar, gue suka cerita, jadi karena, apa, gue suka dongengin tuh, misalnya, oh, pada satu hari ada pangeran berjalan dari sini, gue gambarin gitu, untuk adik-adik gue gitu ya, waktu gue kecil gitu. The fact number five, waktu gue umur enam tahun, I was thinking to become a monk. Orang mau cerita-cerita jadi apa gitu, gue mau jadi biksu gitu, gak tau kenapa gue berjalan gitu, aneh bener, tapi gue punya cerita jadi biksu. Jadi ya, lo yang jawab biksu, dapat hadiah dari gue ya, dapat dari tiket inside out, untuk kita punya ini. Terus, apa lagi, that's the fact, oh, the fact number seven, gue pertama kali ngajar teman-teman gue, waktu gue umur kelas 2 SD di Bihara ya, Jadi biksu gue waktu itu namanya Rama Muda, dia suruh gue maju ke depan setelah meditation, untuk gue tell the story. Jadi gue bisa karang cerita tuh, waktu karang, apa, tell the story, gue maju terus gue ceritain ke teman-teman gue. Ya, basically begitu, sedikit fact about me, oh, fact number eight, ya, puji Tuhan ya, saya merasa kemurahan dan kebaikan Tuhan tuh ada dalam kehidupan gue ya. Lo tau kan gue dari Irian, ya, dari Biak, kota kecil, my biggest dream, itu bukan apa-apa, gue mau naik kereta api, karena gue belum pernah lihat kereta api sampai kelas 3 SMA. Nah, jadi gue, pagi gue bangun naik ke atas loteng ya, gue lihat tuh, wah, gue pikir, gue lihat laut, itu depan rumah gue ada laut, bisa lihat dari atas loteng. Gue bilang, aduh, gue pengen nih, satu waktu gue bisa jalan-jalan keliling dunia gitu ya, karena gue selama ini di Irian, belum pernah ke luar negeri ya, sampai kelas 3 SMA. Nah, dan the, apa, the biggest city I want to go to Surabaya, and to try the train in Surabaya. So, you can guess, waktu begitu pertama kali gue bisa kuliah di Surabaya, gue ke negeri tapi dari Surabaya ke Jogja, ya. Tapi, puji Tuhan, aku ada di Amerika, I come to United States dengan uang seribu dolar di kantong ya, tapi Tuhan sudah berkati, udah ada punya rumah nih, ada disini sedikit ya, ya, lumayan ada mobil, ada bisnis gitu ya, ya, Tuhan baik sama saya. Ya, itu aja, gue mau cerita mengenai diri gue. Oh, jangan lupa, ya, nih, kalau lu, apa, I suggest you to go to my YouTube, ya, tolong ke YouTube gue, kamu ketik ini nih, stoneman829, ya, disitu kamu akan lihat gue punya, apa, video-video, dan jangan lupa, kalian juga datang untuk, apa, beri gue support, yang ada di Los Angeles, ya, kita ada musical drama, Gue akan jadi Emperor Kuang, namanya Inside Out, ya, ada di gue punya website, di Facebook gue tuh, ya, Inside Out. Oke, so, I'll see you, ya, dan sekali lagi, terima kasih untuk birthday wishes-nya, oke, bye-bye.